Balik lagi bersama Koko Chuan Nah apalagi nih mobil Satu jam hari ini Enggak, 10 menit Enggak, satu jam Enggak bisa Lu terlalu memanjakan netizen dengan tampang lu yang ganteng Enggak lah, muka pas-pasan begini boy Enggak benar muka lu lah Yang penting ada karismanya, orang suka nonton Oke 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 Iya kan Gak mau ngapain kita hari ini Tuh Avanza ngapain lagi Karena ini bengkel udah sore, sepi Jadi Avanza nya juga udah oke Matic nya ya kan Nah kemarin Iya kita return Enggak usah gede-gede busnya Satu bar aja Nah satu setengah kali ya Satu setengah? Gak mau, kemarin udah satu setengah Gak mau gua Gak asik dong kalau gak satu setengah Satu bar aja biar gak gitu boros lah Oh ini mau pake jari mobil harian Iya Pertamaat turbo mahal ya Makanya lu ini ya Gua mau si Pertalip Oh anjing Pertalip cabutnya turbo nya ya Balikin standar Ya gak bisa kerjain orang dong Gak bisa lah Kan kerjaan orang Mesti pake modal bos Oh gitu ya Iya Mesti pake modal Jadi kemarin buat yang udah nonton Udah happy gua Sebenernya inovanya udah enak Digas halus Lampunya terang Gigi 4 nya selip bos Iya ngelos gigi 4 nya Gimana dong Gimana dong Beli gearbox Thailand lah Gimana dong Beli gearbox Thailand lah Iya WRS WRS Gak ada bulus kok kok Nanti kita buka donasi buat robot lah Oke kalau itu mau Nanti kita bikin website itu Itu lu bikin website yang Saweri ya Iya sejenis itu lah Oke siap Lu bikin Biar orang orang donate ke lu Oke Abis itu lu beli gearbox Oke Gearbox nya 100 juta Iya makanya Sampai sini Artinya kita kira-kira Kumpulin donasi Sebulan kali ya Iya Oke Lu kesitu dong Gua mau matiin kamera Gua mau cut ini Apaan Lu harus jelasin Kalau lagi Dino kayak gini Yang disiapin apa aja Keren Gua matiin kamera dulu Oke Apa aja Gua Ini agak pasang selang bus dulu Buat liat Selang bus Supaya bacaan bus bisa Dibaca pas tuning Iya Terus apa lagi Ini depan Yang buat break Sama strap Oke depan diganjel Supaya gak lompat Belakang di strap Apa lagi Udah sih itu Lambda Lambda belum dicawak Ya lambda penting dong Ya ntar ternyata belum dicawak Kalau diesel gak usah Kalau benceng harus Lu lagi nge-edit ya Lagi nge-edit ya Lagi nge-edit lu ya Kagak Enggak ini Lu rekam terus gak ada cut nya Itu namanya bukan nge-edit Katanya netizen Kalau gak di cut-cut gini Lebih berasa lagi di bengkel Oh Kalau di cut Pake lagu yang bagus-bagus gitu Gak berasa di bengkel Gak berasa kerjaannya Oh Ini POV ini POV ya Iya Biar tahu Suasana di bengkel Biar tahu Suasana di bengkel Kayak apa Iya Lu sorot dong Gimana deh Ngomongnya keras Gisela 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 Gila lu ya Hah Ternyata dateng lu Gisela 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 yang mana nih Gisela Oke kira-kira dapat berapa ku Rego lah paling Kemarin aja 240 Satu bar Rego lah Pas lawan bulu lah Ampun kuku Nih Ini lambdanya nih Lambda nih Sama headset Si bos sekarang pake headset terus ya Bagus ya Pupingnya udah sakit kayaknya Enggak lah Itu buat dengerin knocking kali Tadi Oh bukan Kalau di Dynomek kan enggak Disutup aja Iya Kalau itu mah buat dengerin knocking Oke Beda Kalau roko lu mana Sambil menunggu Teddy kita bahas roko lu Di kantor roko lu Gak ada ambil Ambil sekali yang roko sini Tau Mobil sih keren Mobil apa Itu Jetax 300 Iya 300 jetax Yaudah lu ke garasi drift sana Tapi beli keren ini gue sih Ini gue paling keren Ini Siapa Venturer Siapa Paling keren Paling keren Paling bikin banyak cuat Mana sih bos Jelasin sini aja Maksudnya enggak ada Oke Apa ini Koko Banyak yang nanya Oh ini Ecos Gue ngeran juga tapi Kenapa orang-orang masih pada belum tahu Ecos Marketingnya lumayan loh Iya Tadi dikasih copy Sama Ecos Oke Ecos Ya dibuka Jadi ini ada casingnya Buat ngecas Ini charger Si orang ini charger Ini charger Ini namanya handset Ya Type C ya Ya ini ngecas type C Type C 1 part Ini kan disini 20 Itu bisa ngecas 20 kali Ya 20 kali Tapi Dan sekali ngecas bisa 2 batang Ya ini bisa 2 Karena ini yang baru Cuma gue punya udah agak error Nih 1 batang Udah nggak bisa naik lagi Iya Soalnya udah bocor Lu Udah lama Udah 6 bulan ini Cuman kan enaknya Kalau Sikos ini kan dia Selama setahun lu warranty ini Lu bisa ganti device sekali Oh gitu Iya Oke Jadi ini bentar lagi nih Sebulan lagi lah Paling kan Gue tukar baru Ya lu belinya disini soalnya Gue beli disini Dan Cuman sayangnya Kan warna gue limited nih Yang Moonlight Silver Iya Nah Kebetulan Moonlight Silver Udah nggak produksi lagi Lu discontinue kan Jadinya gue harus ganti device Ke warna yang biasa Eh lah Warna doang Gila lu Menting boy Warna Warna puting Apa aja lu sikat juga Pake-pake mulai warna lagi Hitamnya lu sikat kadang-kadang Ngamain boy Oh nggak Ngamain boy Lanjut lagi ke Icos Bentar nih lagi Lagi ngecas lu Oke berarti nih Kasih lihat dong Nih ini ada Warnanya ada dua Kalau dia kayak gini yang pertama Berarti lagi ngecas yang pertama Buat ngecek Masih ada berapa casnya Pencet yang ini nih Mana nih Udah rusak ini mah Enggak pencetannya emang agak keras Mencet dong Oke masih full Jadi sistemnya kasih lihat dong Tembakaunya Ini tembakaunya segini 30.000 nih Sama aja kayak rokok biasa Angkat ku Dalemnya kita bedah Nih Jadi tembakaunya pendek nih Cuman segini Ini atasnya ini filter Plus Dia kalau udah Dibakar gitu ya Ini kan bakal kena panas Ini yang kena panas Iya ini kena panas Tapi kan pasti bakal merambet Kesini kan Kujungnya Nah ini dibuatnya dari Kayak Bahan organik gitu Korn sirp Atau Ya pokoknya dikena panas Nggak apa-apa lah Nah bedanya Icos sama rokok biasa Kalau rokok biasa kan dibakar Ini dipanasin Kalau ini dipanasin doang Dipanasin Dipanasin 350 derajat Kalau rokok biasa Pada saat lu tarik Itu panasnya sampai 800 derajat Kalau dipanasin gini Itu karena nggak dibakar Jadi nggak ada Tar Iya jadi lebih sehat Pegang nih Apain gue harus dulu pegang Lu udah pegang lah Itu udah pegang-pegang nggak Oke oke siap Gue ambil barunya Iya Sekarang udah ngecas nih Iya udah ngecas Satu doang tapi ya Kalau gue taruh lama lagi bisa dua Oke Kasih lihat cara masuknya Biasa orang Cara kasih masuk Icos itu Ini di dalamnya Kasih lihat device-nya dong Dalamnya ada apa Itu kan Oke itu ada topi-nya Topi-nya lu buka dulu Biar orang tahu Ini kita nggak dibayar loh Nah ini di dalamnya Ini ada blade-nya Jadi blade-nya itu Yang nusuk ke dalam tembakaunya Oke Demoku Nih Biasanya kita nyalain dulu nih Berapa detik nih Iya Kalau biasa orang yang salah itu Nusuk dulu Kalau nusuk dulu Bisa patah Bisa meleot Jadi kita nyalain dulu nih Biar panas Nyalain kita 5 detik Udah alat Baru tusuk jadi Tuh Masuk enak Jadi ini nggak keriput Kalau ini nggak keriput Asapnya hilang Iya Nah terus nggak bisa langsung diisep Bisa tunggu geter Nah ini udah geter nih Udah geter Nggak bisa diisep Jadi dia 14 kali isepan Atau 6 menit Gitu Coba nggak sih Biasanya nggak pernah sampai 6 menit sih Ya karena lo nisepnya kebanyakan Pokoknya dia udah Bikin supaya experience Kerokok Aikos Sama ngerokok biasa itu sama Tapi emak harus Mirip experience-nya sama rokok putih ya Bukan rokok ini Ya belum Si Aikos ini mau ngeluarin kretek Buat tahun ini Oh Belum keluar aja Ntar kalau kretek ya Ya halus-halus gitu lah Ada manis-manisnya Kalau kretek kan lebih lama Nggak 14 puff abis Iya Tapi sama nggak bisa Iya Nah ini Aikos versi lama Dia masih pakai sistem Tancep bleed Tanas gitu ya Aikos udah ada yang baru Kalau yang baru Pakai sistem induksi Ntar kita kasih lihat Pas lu udah selesai Cara ngebuangnya bagaimana Dan ampasnya itu kayak apa Yang induksi mana lo nggak bawa Jangan goyang-goyang kursi lo berisi Yang induksi nggak bawa Nggak nggak bawa Nggak ada isinya Gue udah beli yang induksi Kemarin pas ke Jepang Itu namanya Iluma Bukan Aikos lagi Tapi isinya belum dijual disini Ada Tapi mahal banget isinya Iya mahal 150 ribu Per bungkus kecil Sedangkan ini 30 ribu warganya Jauh banget Tapi dulu pas Aikos pertama kali keluar Belum ada Aikos Indonesia Sama ini mahal juga Tapi 80 ribu Nggak 150 ribu Makanya kita masih Kadang-kadang beli dulu Tapi belum bisa beli Kayak sekarang Produk dari mana ini ko? Jepang Masa iya? Iya lah Iqos Jepang lah Tadi awal kan Nggak tau gue beli aja di Korea kemarin Oh iya kok Jepang lah Abis itu Korea Ada yang bilang Aikos itu kebanyakannya I quit on smoking Bener nggak? Bukan I quit on I quit ordinary smoking Oh I quit ordinary smoking Gila Jadi lu extraordinary nih Ordinary tuh rokok yang dibakar Bo Iya lu jadi extraordinary dong Ngerokoknya Aikos Iya Nggak normal sedikit Oke jadi semoga semuanya udah nggak ada yang nanya lagi Ini cuman nikotinnya ada Tetap bikin nagih Ya kan Bukan berarti ngerokok ini terus Jadi sehat Jadi sehat Bukannya bukan vape juga Beda Karena ini sistemnya dipanasin Tapi Lagi-lagi dipanasinnya 350 derajat Nah bukan Kalau vape kan liquid Liquid yang dipanasin Kalau ini kan tembako yang dipanasin Bedanya itu Iya Makanya roketnya gue lebih prefer ini Jadi cuman asap doang Nah sekarang keuntungannya Keuntungannya ngerokok ini kok Lu harus bahas gimana Kenapa lu pilih ini dari yang biasa Karena kan nggak ada target gitu ya Gue pikir ya Abis itu juga asam lambung lu mendingan Itu satu Nomor dua Nggak ada baunya Ya itu nanti lah Oh nanti Oke Lebih ke yang gue rasain di badan dulu kan Oke siap Yang gue rasain di badan ya itu Ya lebih seger aja kalau ngerokok ini Oke Iya kalau Dulu pas jaman ngerokok yang konvensional Asam lambung gue sering naik Oke Ya kalau ini nggak Terus Terus ya cuma kalau kebanyakan enak juga Ya nggak boleh kebanyakan lah emak Terus abis itu ya nggak bau lah Gue bisa sedot dimana pun Iya Biasa kalau kayak gini Kita lagi di restoran aja Ya kayak kemarin lu di kawinan di Palembang aja Lu sedot aja di ballroom Iya nggak ada yang negor kok Soalnya ini sih Nggak ada yang ini ya Nggak ada yang bilang nggak boleh Ada baunya dikit Baunya ya Kayak bau apa ya Kayak bau entut ya Bau entut tergantung lu Mirinya merk apa Merk apa kan Ini kan yang merke yang blue selection Ini mentol Ya mentol nggak gitu bau entut lah Iya Kalau lu yang non mentol Ya kayaknya gue Bright vibe Itu lumayan Bau entut Oke Apa lagi gue Udah sih itu aja sih sama ayah Terus ini nggak kotor kan Nggak kotor juga Nggak kotor juga Nggak kotor Nggak ada debunya Abunya Ya Ya gitu aja sih Ya nggak bau lah Yang paling penting juga sama Buat ke badan lah Lebih enak Napas juga Heart rate Nggak terlalu tinggi kalau ini Tapi tetep harus Harus ngerokok lu ya Gua Tapi nggak banyak sih Mungkin seharinya setengah bungkus lah Boong anjing Seharinya setengah bungkus Enggak lah mungkin Kalau dijemenggel doang Kalau malem aja bongkrong Ya habis lah Ini menurut gue Salah satu downside-nya ICOS Karena dia nggak ada bau Nggak ada apa-apa Jadi You tend to abuse it Kayak misalnya lu lagi kerja Terus kalau menurut saya Orang lagi enak kerja Mau ngerokok kan harus jarang keluar Kalau pakai ICOS kan Nggak usah lu sikat aja di sini Tembak aja di kantor Ada anak lu Ada anak bini lu juga nggak apa-apa Di rumah Nggak bau Iya kan Sama kan asapnya ini Kan bentaran hilang Dan nggak membahayakan buat orang lain Iya Karena bukan asap bekas pembakaran Cuma pemanasan Pemanasan doang Jadi dia uang Nih Cabutnya gini kita angkat dulu Oh udah Oke dicambut dulu Diangkat Harus diangkat dulu nih Baru diambil Kalau nggak diangkat dulu Tembakko Tembakko yang nyangkut di dalam Iya Itu orang-orang suka salah Iya Oke tuh Udah Gitu ya Sekarang punya gue mana Gue lupa ngecas Gila lu gini Listriknya nggak modal Nggak modal Nggak modal Nggak ada Butuh ngecas gitu kan Butuh ongkos juga di rumah Berapa watt Ya kan Udah mulai nih Ayo Ayo Mari kita saksikan kuku Jangan pakai minum dulu Cepat Halus Katanya ada yang mau dateng hari ini Gue nggak jadi Apa ya Lu bilang tadi Apa yang dateng Tadi Nggak ada Tadi nggak gue ambil handphone lu Lu jangan lu Nggak nggak mau Gue harus shoot lu Gue harus shoot muka lu yang cute Kayak Suneo Kepok 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 siapa lu cewek ya Banyak lah Ntar malam mau kemana kus Nggak tahu sih ntar Kita bebe Tunggu Omak memanggil kemana Apa itu Mana Tai Lu pakai partahat Bau Jangan bilang bilang selamat menikmati 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 real time kalau Dino Teddy kayak gimana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lumayan selamat menikmati 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 saya Bobby hahaha gila boy, ada yang gitu doang komennya tuh, bentar, aku lupon halo? eh, gak mau, aku shoot dulu halo? masih di bengkel? halo? masih di bengkel? bebas, lu mau jam rata? gua gak merobot nih gua gak merobot nih yaudah oke, bentarnya gua jalan siap, siap ada apa, bok? biasa, aja kan panggilan? iya berangkat jadi? berangkat, gitu kita? iya, gua juga ikut? iya gua kemana? senayan kok gitu, jam berapa? sekarang gila, gue kenapa? masih jam berapa, men? sekarang masih jam 5 eh, jam 9, tutup masa? ayo jalan sekarang ya sabar dong, ini belum selesai bentar lagi kali 30... baru 33 menit ya gak bisa, kelamaan kalo udah sampe sejam udah jalan kalo sejam bersama lawan jenis susah jangan sampe ada yang minta seharian bersama koko cuan udah susah, karena kita banyak rahasia satu jam bersama koko cuan membahas mobil-mobil yang ada di rep udah, waktu itu udah pernah kan? ada kaos rambu ada kaos rambu kaos rambu gua ada, tapi kecilan nih, gara-gara lu ngepost pajero orang, ada orang yang mau main bangun 4N15 anti mainstream pernah sih disini bangun, cuma cuma bisa 330 HP dong gak mau, gua gak mau bangun 4N15 karena kenapa kok? gua gak mau ngomong disini gua cuma gak mau ngomong disini kenapa? nah gak enak aja lu lah jelasin lah kenapa ya pokoknya mesinnya bisa kalo mau dibangun gila-gilaan tapi gini aja, abisnya lebih banyak gitu aja kurang worth it karena dia gak terlahir untuk gila-gilaan dari awal gak terlahir buat kenceng koko cuan ceritain sejarah rev gak tau ya, soalnya kenal Teddy juga di 2012 jadi gua gak gitu tau ya itu udah lumayan sejarah kali Teddy buka 2008 cuy ya gua kenal di 2012 tapi gua sebagai customer doang gua waktu itu cuma customer gua dibangun dengan OVKD gua yang tahun 2012 terus pasang monek pasang turbo nozzle udah gitu doang sih 2008 itu, gua tau dikit doang si Teddy emang demen mobil terus dia akan kuliah di OC di OC main mobil terus ambil apa dia teknik pesim kayaknya atau gua terus balik kesini udah buka bengkel gitu doang dimodalin sama papinya tanah ini tanah segede gini ya di buka bengkel yaudah sampai sekarang jadi gitu doang terus mulai main diesel 2011 ya sampai sekarang dia yang pertama kali bawa dari Thailand katanya kokocon ngomong ngehek mulu iya itu titiknya gua oh gitu period, my period apalagi apalagi nih kok Innova lu kan kenceng ajakin collab sama Fitra Airi apa sama Omobi biar cepet naik channel lu nggak suka pansos nggak suka pansos? lu mau terkenal orang yang pansos sama lu? iya oke siap kokocon berhubung lu sudah menjadi host channel Robert jadi ya jawaban lu cukup mewakili hmm jangkuhin gue wayang gila lu berisik kokocon anaknya lucu-lucu oh iya thank you thank you hahaha taji hah? harus lu mau jawaban cik gara-gara lu atau gara-gara bini lu tuh jadi lucu-lucu? gara-gara gua lah bikin konten dengan tante-tante dong boy biar makin banyak yang like wuh gitu gimana? atau di Jakar macan semua ntar-ntar ada nggak? nggak ada kita abis ini mau kork and screw country apa namanya? country club country club senayan city ada ceweknya? nggak tahu kayaknya single oke kok mau tanya 2GD udah remap? pakai 5W 30 atau 5W 40? kenapa? lebih gental karena kita iklan tropis ya oke ya standarnya bukan yang 40 juga? hmm kadang kan ada yang pakai 5W 30 oh gitu tergantung belum di Toyota mana? nggak tergantung tergantung ini aja tergantung brand aja kan ada yang 5W 30 ada yang 5W 40 cuma kalo si Teddy sih nyaranin pakai Q8 5W 40 oke terus mereknya apa aja? apa aja bebas lah ya? gua sih biasa pakai Q8 atau nggak AMS yang penting full synthetic aja lah atau nggak motul full synthetic udah cukup kan? oke kokocuan jika orang getawi namanya jadi bang untung oh iya bener juga sih hahaha asik mah kokocuan tiap keref penasaran sama mobil yang disaruhin di belakang ini itu kok? iya mobilnya Bopeng iya yang satu mobilnya Bopeng yang satu mobilnya Hiluxnya Teddy iya gitu iya mobil Bopeng ini apa jadi? itu jadi supercar oke jadi dia bakal memecahkan rekor 402 one hot lap enggak one hot lap di Sentul time attack time attack dengan mobil ciptaannya dia ini base nya apa mau dikasih tau nggak? nggak usah nggak usah nanti tunggu tengok mainnya aja oke project udah berlangsung selama? 3-4 tahun hahaha kira-kira bakal selesai? 2025 2025 serius loh? kayaknya lama-lama iya karena orangnya ngerjain sendiri tiap malam iya jadi si Bopeng ini mirip sama Nakaisan RWB jadinya dia ngerjain sendiri semuanya jadi pas bengkel udah tutup dia baru dateng? iya dia ngerjain biasa dari jam 9 malam sampai jam 2 pagi ngerjain sendiri semuanya kadang-kadang sampai jam 6 pagi kok? oh itu gue nggak tau kalau sampai jam 6 jadi kalau misalnya Nakaisan ada di Indonesia ya contohnya Bopeng lah oke robek omdo 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 dimana aja? gue mau tanya ga tau gue juga mobil udah kelar lo sekarang mobil udah kelar gue udah gastol video di playlist ada orang udah ngecek gue semalam udah oke semua gue gastol lagi nah tapi sekarang mobilnya bermasalah bagaimana? kalau lo ngeliat videonya baik-baik itu di tengah-tengah gue mainin 3D 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 buat ngecek ko iya udah udah dipanggil gue shoot terus ya udah lo shoot di mobil lagi kita jalan ke situ ha? lo shoot kita di mobil lagi jalan kayak gitu terus gue nggak mau mobil lu antarin sini gue kesin lagi? enggak terus? lo di belahan gue lo rekam mobil gue hahaha ngomong-ngomong gue sendiri say ini kita mesti jalan gue yuk tunggu tunggu 5 menit tanggung ini cuma 40 menit tanggung tanggung oh udah mau habisin udah habisin aja soalnya kita sorry mahal nih soalnya kita ada acara ntar disana boleh di shoot tunggu-tunggu sini dulu dong disana boleh di shoot disana boleh di shoot nggak tau ya kita liat aja ntar sikon apa? udah mau jalan lo? udah udah ya udah yuk jalan lah gue nggak maksa lo